Saya lihat di Zoom group chat, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Pak Anung kelihatannya excitement-nya luar biasa. Teman-teman, saya masih tunggu ya, kalau ada pertanyaan lagi, taruh aja di situ, nanti saya akan bacakan pertanyaan. Sebelum saya masuk ke pertanyaan dari teman-teman, Pak Anung, saya punya penasaran ketika tadi Pak Anung cerita dengan segitu banyak karyawan, terus fokus utamanya, panglimanya itu adalah employee well-being. Dan itu harus dilakukan di tengah situasi hujan dan kita harus tetap menari. Rain in the, dance in the rain, nggak menungguin hujan berakhir. Berarti kan pasti ada gedeba-gedebuk tuh. Semua orang pasti harus secara cepat meng-adjust bukan hanya cara kerjanya, tapi perilakunya. Karena kalau kita bicara well-being, sebenarnya yang tadi Pak Anung ceritakan, ada orang tuh pakai masker, ada yang nggak mau, ada yang nggak sadar, ada yang nggak tahu. Nah ini pertanyaan awal dulu, Pak, untuk mengantarkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya pegadaian bisa secara cepat membuat karyawan yang jumlahnya 32 ribu itu berubah perilakunya, Pak? Paling nggak dalam aspek perilaku kesehatannya. Social distancing, menggunakan masker, nggak salaman yang melawan tradisi. Nah apa yang dilakukan, Pak? Mungkin itu dulu, Pak, secara singkat untuk memulai diskusi kita. Oke, makasih, Mas Indrawan. Ini pertanyaan yang sebenarnya, jadi semuanya datang begitu cepat kalau saya sampaikan, Mas. Semuanya datang begitu cepat ketika di pertengahan Maret itu kami sama sekali tidak berpikir akan melakukan BFH. Jujur aja kami tidak berpikir untuk melakukan BFH. Saya ingat ketika bulan tanggal 18 Maret itu, pagi kita masih work biasa gitu kan. Sampai akhirnya, saya ingat setelah jam 10 pagi, kita dapat kabar ada yang meninggal di gedung sebelah gitu kan. Kemudian kita akhirnya berinisiasi membuat instruksi direksi. Nah, kita membuat instruksi direksi yang intinya adalah mulai tanggal ini kita melakukan BFH. Kita mulai melakukan BFH, bahkan waktu itu kita balik. Bukan kalau ke kantor terus izin nggak masuk, bukan. Kita balik. Siapa yang mau ke kantor izin. Jadi kalau biasanya kan, Pak saya mau bolos, Pak saya ada keperluan ini nggak. Kita balik sekarang adalah, siapa yang mau ke kantor silahkan izin dulu. Kalau atasan langsungnya, Kepala Divisi atau Command Center menyutujui orang itu masuk kantor, dia boleh baru masuk kantor. Nah, jujur aja pada awal Maret itu, sorry, pertengahan Maret itu, kita juga gedebak-gedebuk sebenarnya. Gedebak-gedebuk dalam Maretnya apa? Mungkin masih ingat teman-teman semua, sahabat-sahabat Sivo, bahwa bulan-bulan itu nyari masker susah, harganya mahal, hand sanitizer nggak ada, rebutan. Terus banyak yang bikin sendiri, yang harga alkohol mungkin saat itu naiknya luar biasa, dan sebagainya. Nah, kita itu nggak punya akses apapun. Jujur pada bulan Maret itu kita nggak punya akses apapun. Akses yang kita miliki saat itu adalah kecepatan kami untuk mendatangkan rapid test. Karena dibantu oleh teman-teman dari BUMN yang lain, kita agak cepat untuk mendapatkan rapid test. Jadi akhirnya kita waktu itu menyediakan rapid test dulu buat karyawan, kemudian barulah kemudian yang namanya protokol kesehatan itu, baru kita tekankan, law enforcement-nya itu baru mulai seminggu setelah 18 Maret itu. Itu sebenarnya tidak mudah, karena memang bisa dibayangkan juga, sahabat-sahabat Sivo, bahwa kantor-kantor pelayanan kami itu kan yang datang bukan orang-orang yang notabene menengah ke atas. Kantor-kantor pelayanan kami kan didatengin oleh nasabah yang menengah ke bawah juga, di mana mereka punya keperluan menggadekan apapun. Jadi ini juga sosialisasi. Sehingga saat itu gezebuk-gezebuk kedua kita muncul. Kita mulai sosialisasikan, kita pakai apapun, termasuk di gilits tadi, di gilits kita masukkan semua protokol, kemudian juga ada self-learning-nya, kita tes, ada pre- dan post-test-nya, sehingga kita waktu itu gilits kita di bulan itu diakses hampir 8.000 karyawan. Jadi sudah waktu 8.000 karyawan kita sudah waduh lega ini. Artinya apa? Artinya karyawan kita ini mau, mau untuk mendengarkan atau melihat bahwa ini bukan masalah jaga jarak saja, ini bukan masalah kesehatan saja, tapi ini adalah kesehatan dan keselamatan orang lain. Yaitu ketika mereka sehat, orang lain juga akan sehat. Jadi karena pada saat tanggal 18 Martu WFA semua, langsung mulai kita banjirin komunikasi, kemudian WA Group, email, gilits itu, kita paksa mereka untuk menggunakan aplikasi itu. Kebetulan kalau kita ngomongin corporate university, Mas Sindrawan, corporate university kami itu baru di-launched 19 Desember 2019, dan kemudian kena COVID, yang tadinya kita sudah men-set up beberapa training-training yang classroom di corporate university kami ada di Surabaya, dengan kondisi seperti ini, akhirnya semua training harus virtual. Semua training harus menggunakan aplikasi dan sebagainya. Itu sih yang kita lakukan. Sampai ketika imun, kita masih sosialisasikan itu. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi kan kita selalu berpikir bahwa namanya change management itu perlu waktu lah. Ngubah perilaku orang itu nggak bisa seperti balikan telapak tangan, nggak bisa hitungan hari, itu hitungannya bulan bahkan tahunan. Tapi tadi Pak Anung cerita bahwa ternyata nggak perlu nunggu boro-boro tahunan, Pak ya. Bulanan juga nggak. Mungkin mingguan, bahkan harian, secara cepat karena situasi yang terpaksa itu orang bisa ngubah perilakunya. Nah ini memang saat ini kita nih satu dunia sedang melakukan sosial eksperimen yang penting banget. Dan ini pasti akan dibahas di kampus-kampus di seluruh dunia sampai bertahun-tahun mendatang nih, Pak. Dan pegadilan bisa jadi dikisit yang sangat menarik. Kebetulan ada teman-teman yang akademisi juga nih, yang gabung di SIVO ini. Iya, betul. Kita jadi tempat untuk belajar di sana, Pak ya. Saya minggu depan diminta juga untuk bicara di kampus gitu ya, mengenai new normal buat mahasiswa. Saya bingung new normal buat mahasiswa apa ya? Biasanya kan nongkrong di kantin ya. Ini sekarang nggak bisa lagi nongkrong di kantin ya. Jadi apa yang new normal buat mahasiswa itu apa gitu loh. Oke, saya ingin langsung masuk ke pertanyaan teman-teman nih, Pak. Udah mulai banyak yang masuk. Yang pertama dari Mbak Irma. Mbak Irma ini yang akademisi yang saya ceritakan tadi nih, Pak. Nah, ini saya agak ubah sedikit pertanyaannya ya, karena agak panjang. Jadi intinya adalah begini, kan Pak tadi menceritakan bahwa di tengah pandemi ini terus melakukan sesuatu, produktivitas tetap dijaga, bahkan melakukan banyak inovasi, bahkan di beberapa kantor-kantor itu lebih banyak nasabah yang datang, sehingga pekerjaannya lebih numpuk gitu, Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar karyawan bisa tetap mencapai target atau tetap bisa inovasi di tengah era pandemi ini, kedebuk-kedebuk tadi, Pak, tapi masih tetap memperhatikan well-being employee. Nah, itu gimana, Pak? Ngatur balance-nya, Pak? Ya, satu, sebenarnya kita lakukan dulu satu perubahan yang cukup mendasar. Perubahan yang cukup mendasar itu adalah kami itu selalu tiap bulan melakukan BPR, Business Performance Review, dengan 12 kantor wilayah yang ada di pegadaian. Nah, kalau sahabat-sahabat sifu lihat, sebenarnya 12 wilayah ini yang sangat terdampak, cukup signifikan itu 2 wilayah, yaitu Jakarta I dan Jakarta II. Kita nyebutnya Jakarta I, Jakarta II. Jakarta I, Jakarta II itu inner and outer Jakarta lah. Itu 2 wilayah yang berbeda. Nah, 20% outlet kami yang tutup itu semuanya di Jakarta I, Jakarta II. Provinsi lain atau wilayah yang lain itu tidak berdampak cukup signifikan. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa walaupun tadi sudah saya sampaikan, kita itu tidak tergerus cukup gede, gitu kan. Tapi kita, bagi kami, kita tergerus. Kenapa? Karena teman-teman mungkin melihat, jangan melihat pegajian itu, cuman... Oke, sinyalnya mati ya. Oke, saya pikir saya aja yang stuck. Boleh di-telefon di depanannya? Mungkin di sana sinyalnya tidak bermasalah. Tuh, kelihatannya beliau keluar. Tuh, sorry. Ya, selamat datang kembali. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini contoh kan ini. Ini salah satu contoh ketika infrastruktur itu menjadi masalah besar. Jadi, kita, Alhamdulillah, kita punya contoh di barusan. Kita punya contoh satu hal. Saya terusin lagi. Nah, jadi penurunan bisnis kami yang cukup signifikan dari Maret sampai sekarang ini adalah di bidang non-gadai. Tapi di gadainya kita justru, Alhamdulillah, kita masih maintaining bisnis yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya menarik. Bagaimana, Pak, menjaga employee well-being? Ya, akhirnya kita menggunakan teori hukum Maslow yang paling dasar. Bahwa ketika kita ngomongin jangan-jangan ketika kita dengan kondisi pandemik gini, kita sudah nggak bisa lagi mengarah kepada Maslow yang nomor lima. Artinya ketika kita kembali dalam kondisi pandemik seperti ini, harusnya jangan-jangan Maslow itu ketika kita pakai teorinya Maslow, kita masih basic needs. Artinya apa? Artinya ketika employee well-being itu kita terapkan, maka segala sesuatu dengan employee well-being kita utamakan. Contoh, mulai bulan Maret itu sampai sekarang teman-teman yang ada di layanan itu tidak boleh keluar kantor, makan siang kita provide. Kemudian tiap bulan kita kasih vitamin. Kemarin kita vaksin, apa namanya, kita memberikan vaksin influenza. Vaksinnya COVID belum ada, kita vaksin influenza. Terus kemudian kita kasih insentif insentif yang sifatnya untuk mendukung transportasi dan sebagainya. Artinya ketika mereka tidak bisa menggunakan alat transportasi umum yang masif, tapi mereka mungkin masih bisa menggunakan alat transportasi yang lain. Nah itu untuk menjaga employee well-being itu. Oke, baik. Makasih. Pertanyaan selanjutnya, ini kaitannya langsung terkait dengan agak sedikit teknis nih. Ketika kita harus menjalankan pekerjaan sebagian dari rumah atau mungkin di kantor, tapi kemudian kalau kita lihat ya banyak menggunakan Google Suites applications. Nah ini pertanyaannya dari Mas Ahmad Idam ini. Bagaimana mengelola karyawan senior atau yang mungkin tidak terlalu kompeten dalam hal transformasi berbasis digital di mana mereka sulit untuk mengikuti perkembangan IT. Nah ini gimana Pak? Tidak semuanya kan milenial ya Pak ya. Hanya 60 sekian sampai 70 sekian. Sementara bisa jadi justru di middle management sampai ke upper lebih banyak yang selenial. Nah itu gimana cara memastikan bahwa mereka bisa mengadopsi. Kayaknya menghilang beliau. Kita tunggu dulu. Oke mas. Oke, enggak enggak. Saya dengar mas. Cuma saya harus backup. Saya harus backup jaringan dengan internet yang lain. Ah, oke. Itu jadi pertanyaannya kalau milenial mungkin tidak terlalu susah mengadopsi teknologi digital yang seperti tadi Pak Andung cerita ya di bagian belakang presentasi tadi. Lalu gimana dengan yang selenial Pak? Yang senior-senior itu yang mungkin yang 30% atau bahkan 40% itu yang mungkin bahkan memegang peranan-peranan kunci. Nah itu bagaimana cara membuat mereka supaya bisa adopsi teknologi digital sehingga remote working atau collaboration itu berjalan dengan baik. Ya, saya saya sependapat dengan satu paradoks yang mengatakan COVID-19 itu menjadi inspiratornya orang-orang untuk berubah ya. Bukan CEO, bukan CIO, bukan apapun tapi ya COVID-19. Well, kami sebenarnya yang paling muda Alhamdulillah mungkin mungkin ya Mas Inderawan dan sahabat-sahabat Sigo yang lain yang paling mudah kenapa? Karena kita ini semuanya terintegrasi ke bukan saya mau nyomongin Google ya tapi karena terintegrasi dengan Google mungkin kita lebih mudah. Email kami servernya juga di Google semuanya di sana jadi itu lebih mudah. By the way kalau orang-orang tua umur-umur saya ini kan kalau Google-Google aja mereka masih bisa gitu loh. Jadi kalau kalau dengan satu platform yang secara general mereka tahu oh ini Google oh oh caranya jalanin Google search kayak gini dan sebagainya mereka lebih mudah. Jadi itulah mungkin yang mendorong kami untuk apa namanya lebih mudah melakukan transformasi ini. Nah tadi juga saya baca ada pertanyaan gimana Pak dengan Jira? Nah itu yang jadi tantangan. Sekarang ini Jira ini baru dipakai di transformation office dan beberapa divisi. kami di HCI sekarang sudah pakai Jira. Kenapa? Karena khususnya divisi saya yang strategic human capital ini kan banyak mengejaran pekerjaan dan proyek. Jadi ini juga satu inovasi yang yang saya cobakan di semester sorry di tahun ini sejak ada COVID adalah kami dulu punya performance management pakai balance scorecard biasa. Tapi setelah COVID ini dengan kondisinya tadi tuh saya nggak ngeliat tim saya saya nggak ngeliat orang lain di ini maka kami sekarang menggunakan kolaborasi antara OKR dan balance scorecard. Nah begitu kita menggunakan OKR makalah kita akan fokus ke aktivitas-aktivitas apa yang dikerja oleh tim-tim itu kan. Jadi akhirnya semua aktivitas itu dimasukkan ke dalam Jira kemudian baru kita linkkan nanti end result-nya dengan balance scorecard. Jadi kalau ditanya memang Alhamdulillahnya kita itu menggunakan platform yang sangat dan dimengerti lebih mudah. Kecuali yang Jira tadi ya? Kecuali yang Jira. Jira ini kita lagi saya dan tim lagi berpikir bagaimana caranya untuk mensosialisasikan. Menintralisasikan. Kami juga pakai Jira untuk proyek-proyek kami dan nggak semua klien yang Exactly. Butuh waktu sekitar 3 bulan kayaknya untuk memenikan Jira ya. Dan begitu mereka melatih mereka. Jadi kalau saya simpulkan tadi sebenarnya jawabannya cari teknologi yang paling simple yang paling mudah yang paling intuitif jangan kasih teknologi yang terlalu ribet gitu. Betul. Kalau saya selalu saya sarankan kalau teman-teman sahabat-sahabat Sivo mau lakukan digitalize apapun cari yang paling mudah. Cari platform yang paling mudah untuk dipelajari oleh orang lain. Karena orang tua di kami mungkin agak sulit kalau tiba-tiba disuruh pakai platform yang aneh-aneh gitu. Zoom aja mungkin mereka ini. Tapi sekarang dengan pakai Jimmy mereka sudah aneh-aneh mas. pakai background yang macem-macem yang ini dan sebagainya gitu. Jadi sudah muncul aneh-anehnya gitu. Akhirnya eksperimentasi sendiri ya. Eksperimentasi ya. Akhirnya mereka melakukan eksperimentasi sendiri. Jadi ini bagus banget teman-teman karena kalau dari risetnya itu banyak perusahaan yang gayanya fashionista katanya Pak. Jadi dia mengadopsi teknologi itu karena supaya kelihatan keren-keren Pak. Tapi ternyata nggak bisa dipakai. Ya buktinya banyak teman-teman handphone-nya bagus-bagus ya tapi berapa persen fitur yang dipakai dari handphone itu. Sudah mahal nggak kepakai. Jadi mendingan yang murah meriah mudah tapi yang penting kepakai. Iya. Selanjutnya nih Pak Andum kaitannya dengan bagaimana mengukur efektivitas kerja karyawan saat WFH. Kalau tadi kan Bapak menggunakan ukurannya berapa banyak meeting yang terjadi dan ternyata ada lompatan besar. Tapi kita semua tahu bahwa meeting itu bukan alat ukur produktivitas. Nah kalau Bapak ingin mengatakan bahwa mereka ternyata bagus kok kerjanya gitu. Nah itu apa ukuran yang dipakai dan bagaimana mengukurnya? Di aplikasi Larissa dan di apa namanya HCMS kami itu ada time management-nya. Nah saya sedikit menggunakan model pendekatan time sheet seperti di consulting. Jadi ketika hari itu dia absen ketika dia dia login ke situ dan dia absen maka dengan sendirinya mereka akan di time sheet. jadi mereka mengapain hari ini mau kerjain apa hari ini dan sebagainya. Dan kita mengukurnya dari situ mas. benar-benar sangat sekali lagi kita kita tidak berpikir fashionista kalau ini. Kita berpikir bahwa kondisi ini harus jalan we have to dance in the rain jadi kita benar-benar harus itu. Makanya yaudahlah yang simple-simple aja taruh time sheet ada di aplikasi Larissa atau di HCMS kita untuk ngisi itu. Kalau nggak bisa yaudah pakai time sheet biasa taruh di Google Drive bisa dilihat si ini ngerjain apa load-nya seperti apa dan sebagainya. Itu seperti pendekatan agile yang sangat simple ya Pak. Oh ya kita menemukan pendekatan agile yang sangat simple kok yang nggak usah fashionista nanti nomor sekian lah. Belum zaman belum waktunya ya. Ya cukup buatkan ban sederhana aja kan ini tuduhnya apa yang done mana yang keblok sesederhana yang penting itu kelihatan oleh semua orang. Yang lihat bukan dirinya teman-teman yang terjadi melihat atasan yang melihat jadi sangat transparan tadi kan Bapak juga mengatakan ya bahwa transparansi itu menjadi kunci. Ketika semua orang tahu siapa yang kerja siapa yang nggak dan yang nggak kemudian akhirnya didorong seperti apa semua orang akhirnya percaya bahwa ini bisa kita mungkin kalau bicara fashionista mungkin kita dalam satu bulan ke depan dua bulan-bulan mungkin kita berbicara fashionista ya artinya kita mau bikin satellite office gitu kan jadi kita sekarang lagi nyari spot-spot untuk bikin satellite office karena satellite office itu nanti akan membuat membuat paradigma VFH ini menjadi ya nggak usah VFH itu disebelahnya ternyata ada ada satellite office-nya pegadaian ya dia dari rumah anytime jalan kaki ke itu ya kerja dari situ dan sebagainya jadi kita akan coba coba itu coba itu itu mungkin agak fashion ya co-working space khusus pegadaian makanya saya bilang fashionista mungkin akan muncul muncul nanti satu bulan dua bulan lagi dan itu memang trendnya karena sana Pak jadi kalau sekarang itu perusahaan punya satu bedung tinggi ke depan itu nggak justru perusahaan itu bangga ketika dia punya banyak satellite tersebar di seluruh area yang menjadi betul mungkin juga cerita aja bahwa sebelum covid kita pernah diskusi waktu itu waktu mampir ke kantor pegadaian di belakang akan kita bangun tower sampai 32 lantai tapi begitu covid ini rencana kita bangun tower malah justru kita pikir nggak usah bangun tower yang segede itu akhirnya kita justru akan membangun satellite office karena jangan-jangan ke depan korporasi itu tidak butuh tower jadi itu infrastruktur digital dengan akses yang mudah bagi karyawan itu kombinasi betul nah ini kebetulan ingin satellite office dan rencana ke depannya ada pertanyaan yang bagus juga dari Mas Hari rencana strategis yang tadi disebut di masa pandemik ini apa workingnya atau satellite office ataupun penggunaan teknologi yang tadi disebut itu apakah akan dijadikan sesuatu yang permanen atau itu hanya temporer saja selama pandemik ini berlangsung kalau dijadikan permanen mungkin paling tidak sampai satu tahun satu setengah tahun ke depan itu akan kita pakai jadi kita sudah sepakat bahwa kondisi ini akan terus kita jalankan sampai paling tidak ya istilah kami adalah kalau ngikutin arahnya pemerintah adalah sampai vaksin ditemukan jadi makanya walaupun sekarang sudah ada safe WFH dan safe WFO kami setengah 9 pagi tetap koordinasi meeting yang sudah WFO dengan laptopnya dengan handphonenya bisa meeting di kantor yang WFH dia ada dimanapun dia tetap meeting jadi kondisi itu justru yang sekarang ini kita lakukan adalah kami sudah desain satu skenario yang kita akan jalankan sampai tahun 2021 dimana skenario itu salah satunya adalah kita akan ubah working process kita akan ubah layout kantor kita akan ubah beberapa hal yang terkait dengan tadi baik pelayanan maupun non-pelayanan termasuk juga kita mungkin kalau di layanan kita akan terus galakkan nasabah untuk pakai digital platform kita jadi mungkin kita akan berikan insentif-insentif khusus buat mereka dan sebagainya kita akan lakukan itu jadi mungkin kalau pertanyaan masih terus ya paling tidak sampai tahun 2021 tahun 2021 kita mau RPA jadi kita juga mungkin kita akan 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 lihat intinya sebenarnya kalau kita bicara akan ada dengan RPA nanti adalah pengurangan karyawan tidak tapi justru kita mengoptimalisasi karyawan itu menjadi lebih baik itu masih banyak pertanyaannya saya langsung menunjukkan pertanyaan yang relevan dulu supaya kita nyambung kaitannya dengan perubahan perilaku karyawan jadi kalau tadi disebut bahwa ini akan berjalan kayak gini sampai 2021 nanti 2022 mungkin kita ada sebagian yang seperti kembali kayak dulu lagi tapi obviously nggak akan persis kayak dulu pasti banyak yang berubah nantinya dari semua kemudian juga bagaimana melayani nasabahnya dan itu kan otomatis kan membutuhkan bukan hanya orang itu atau karyawan itu mau berubah secara perilaku secara masuk kan mengubah skill-nya kan berarti kan ada skill-set baru nih sehingga bisa jadi karyawan yang dulu itu dianggap talent dianggap hebat kendirinya bagus ternyata nggak lagi relevan nanti di saat ini dan di saat yang akan datang gitu Pak nah gimana cara dari pegadaian untuk bisa mentreatment mereka apakah ada bentuk ketegasan tertentu yang diberlakukan kalau misalnya perilakunya nggak berubah nanti begini kalau misalnya skill-setnya nggak diupgrade nanti begini nah gimana Pak karena gap antara siapan karyawan dengan nanti desain organisasi yang akan dibuat semasa new normal ini itu akan semakin menganga itu Pak dan sekarang udah kelihatan Pak nah itu gimana itu rencananya atau mungkin sekarang udah diaplikasikan di pegadaian gimana Pak yang paling penting itu adalah law enforcementnya kita jalankan oke ini contoh nih diskusi di tim task force di diskusi di tim task force itu kami terjadi apa namanya diskusi yang sangat sangat hebat dan agak sedikit berdebat dengan apakah kalau orang karyawan kami yang kemarin itu sempat ke luar kota luar Jakarta hanya walaupun itu cuma Bandung kembali masuk Jakarta harus isolasi mandiri 14 hari padahal mereka sudah pada saat beli tiket pesawat tiket kereta ataupun mereka sudah dirapit tes kalau saya pribadi tetap mengatakan tetap harus isolasi 14 hari karena itu kan protokol protokol kesehatan yang biasa saja diskusinya menjadi lebih panas lagi ketika bicara tapi kan nanti menjadi tidak produktif 14 hari kenapa bicara-bicara tidak produktif kemarin saja dua bulan kita tidak ketemu dengan dia juga produktif ada artinya jangan sampai para para leader-leader yang ada ini berpikir bahwa yaudah kalau sekarang ini bisa 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 WFO ya paksain WFO wajah ngapain harus WFH jadi terus kemudian kita bicara lagi ini paradigma yang mungkin sahabat-sahabat sifu lainnya juga berpikir yang sama wah pak ngurus SIKM itu susah kenapa? karena ribet ngurus SIKM itu harus pakai ini dan itu dan sebagainya akhirnya mohon maaf kalau istilah saya agak kasar akhirnya banyaklah pencuri-pencuri maling-maling itu yang masuk Jakarta tanpa SIKM ya kan terus kemudian diskusi di tim kami mengatakan wah itu pak yang gak punya SIKM itu bahaya itu pak kalau kalau ketahuan sama Satwal PP atau apa bisa diambil bisa dikenakan denda saya bilang saya bilang gini kalau seandainya mereka tidak ngapa-ngapain ya gak akan ketahuan justru yang saya khawatirkan itu yang punya SIKM karena kenapa karena yang punya SIKM itu bisa keluar masuk Jakarta seenaknya dan dan unfortunately kami sekarang punya beberapa case yang rapid testnya kemarin reaktif setelah bepergian jadi betul bahwa di dalam angkutan umum di tempat-tempat yang seperti itu itu akan menjadi rawan untuk untuk hasil yang lebih jelek nah oleh sebab itu kami mengeluarkan instruksi direksi dimana disitu kita kasih sanksinya kita kasih sanksih kita kasih law enforcement harus patuhin protokol kesehatan itu kuncinya itu kalau enggak kita enggak bisa kita dibantu dengan dengan alat apapun ya enggak bisa itu aja sih Mas Indra jadi ketegasan kedisiplinan itu betul termasuk ke nasabah termasuk ke nasabah konteksnya adalah untuk jaga kesehatan nah kalau konteksnya kaitannya dengan skill gap atau behavior gap yang mungkin kaitannya bukan terkait dengan kesehatan misalnya katakanlah mereka tetap ada di rumah work from home katakanlah kita enggak benar-benar bisa ngelihat langsung orangnya seperti apa benar enggak kerja atau hanya rebahan aja memang perlu ada perubahan mindset cara kerja dan kapabilitas kerja untuk supaya bisa benar-benar klop nih dengan desain organisasi yang baru yang dibuat oleh pegadaian nah jadi pertanyaan beberapa teman-teman ini saya langsung rangkum aja nih adalah gimana cara ngembangin itu how you close the gap in terms of work behavior and in terms of work skill yang itu dibutuhkan di masa sekarang Pak oke saya mulai dari work skill dulu ya Pak mulai dari work skill dulu Mas Indra karena ini ini yang sekarang justru kita kita amatin kita lihat kita sebutnya adalah sekarang ini kita lakukan program reskilling sama upskilling apa yang kita lakukan contoh ya saya ambil contoh satu posisi yang cukup cukup kritikal dan kita punya yaitu kita punya posisi kasir kalau sahabat-sahabat sifu pernah di jalan-jalan main ke kantor ataupun ke outletnya pegadian maka teman-teman sahabat sifu akan bertemu dengan kasir-kasir yang ada di di balik jeruji besi itu karena beberapa kantor pegadai masih ada di balik jeruji besi nah disitulah teman-teman kasir ini kalau dibilang pekerjaan kasir itu kan sangat simpel sekali dia terima barang yang mau digadaikan ditaruh terus kemudian mereka ke belakang dikasihkan ke penaksir penaksir bertugas untuk naksir ini barangnya berapa dia balik lagi duduk selesai ditaksir keluarlah angkanya sekian juta blablabla kasir ngasihkan uang selesai as simple as that kita punya karyawan kasir itu sekarang 6 ribu padahal beberapa bank sekarang sudah membuat modifikasi teller dan sebagainya menjadi lebih baik sekarang saya saya ini ini menjadi pemikiran teman-teman disini kalau tadi Mas Indra di awal sampaikan kita dari sini juga bisa punya pemikiran ini bayangin aja kalau teller-tellernya pegadian itu diganti dengan robotic automation artinya apa dengan dibuat robotik itu kita bisa 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 berhemat 66 ribu orang enggak kita enggak akan memperhatikan 6 ribu orang begitu kita bicara bahwa kita akan robotik dan 6 ribu orang ini adalah aset maka 6 ribu orang inilah yang sekarang akan kita reskilling 6 ribu orang ini sebentar lagi akan 6 ribu orang ini kita akan pilih kita akan pilih kita akan assess kita punya assessment kita punya online assessment kita akan online assessment kita akan reskilling reskilling dia untuk membantu ke bisnis yang lebih baik tidak hanya di belakang jeruji untuk bekerja atau untuk menjadi kasir nah mengenai work behavior jujur aja inilah yang sebenarnya Alhamdulillah saya blessing disguise lagi bahwa kami punya 65 karyawan yang sudah milenial dan itu 65 ini sekarang kita rekrut 65 orang itu kita punya change agent itu seluruh Indonesia ada 2 ribu orang dan change agent inilah yang membantu kami sekarang mengubah work behavior itu caranya apa caranya misal tiap pagi yang ada di wilayah di cabang ataupun di outlet itu kita lakukan morning briefing jadi di morning briefing itulah kita tekankan lagi jadi yang tadi saya sampaikan walaupun pakai jimit pakai apapun tiap pagi ada morning briefing dan morning briefing ini dilaporkan jadi kayak tadi itu nanti setelah morning briefing difoto ya apa aja tugasnya apa aja yang disampaikan dan sebagainya memang kesannya sangat ini sangat sederhana banget tapi justru itu yang mengenah itu mas mas indah nah kalau terkaitannya dengan proses upskillingnya tadi pak jadi kita ingin mengembangkan soft skill atau hard skill dari teman-teman ini supaya match dengan situasi yang sekarang dua pertanyaan pak yang pertama ini juga saya ambil dari beberapa teman-teman yang orang berbeda tapi nanyanya kurang lebih di area yang sama apa sih kalau menurut pak pak anung apa soft skill dan hard skill yang sekarang paling penting pak untuk dikuasai oleh teman-teman khususnya kita bicara pegadaian dulu aja soft skillnya apa hard skillnya apa pertanyaan berikutnya pak gimana rencana atau cara pegadaian untuk mengembangkan dua skill set ini pak yang menarik kalau soft skillnya sebenarnya kita ini sekarang harus fokus kepada lima core values kita gitu itu yang menarik bahwa kami menekankan bahwa lima core values yang sekarang ini ada itu harus harus diterapkan dulu integrity professional mutual trust customer focus sama social value nah yang lain kompetensi yang lain mungkin sudah tidak kenapa saya sampaikan itu karena justru dengan corporate values inilah sekarang ini kita akan menuju ke yang lebih baik saya ambil contoh sekarang integrity aja mas kita ini perusahaan yang berbasis finance kan harusnya kalau finance itu kan berarti harusnya yang namanya integrity fraud dan sebagainya harus diminimalisir tapi sekarang kan kita masih cukup tinggi dan sebagainya itu yang susah kalau pertanyaannya pertanyaan mas inderawan misalnya pak kalau ada fraud gimana menang nah itu pertanyaan yang lebih susah tapi jujur aja sekarang ini kita akan fokus untuk soft skillnya kita akan fokus ke lima core values tadi kalau bicara mengenai hard skill atau technical kompetensi sekarang adalah kita mengubah mindset sebenarnya sebelum terjadi covid kita mau shifting dari gadeh ke non gadeh gadeh ini growthnya tinggal 3-5% non gadeh growthnya masih 80% nah sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus berubah itu apakah kita nanti akan punya digital lending mungkin apakah kita punya peer-to-peer lending mungkin jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita pikirkan sekarang ini oke jadi ini menarik sebenarnya jawabannya jadi kalau kita bicara soft skill justru tarik ke yang paling fundamental yaitu adalah corporate value ya intinya inti dari kompetensi itu betul tapi ketika ngomongin technical skill justru tarik jauh kepada opportunity yang ada di depan sana gitu jadi yang sekarang belum ada justru nanti mau digital lending ya itu kamu kuasain gitu dan padahal kebanyakan dari usahaan justru main di tengah Pak gitu ya pahamnya masuk di tengah Pak ya jadi kompetensi-kompetensi yang ada di tengah ya yang gak terlalu future oriented gak fundamental juga itu aja di oprek yangnya dikendahin tapi ini menarik yang yang harus sampaikan ya ini perspektif kita gak harus setuju semuanya tentu saja ini kan kita bebas ya ini perspektif yang menarik bahkan ketika di pandemi ini justru Pak Anung melakukannya soft skill tarik paling fundamental technical skill yang paling aspirasional gitu paling lebih paling lebih jauh lah untuk kita capai gitu nah ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik kaitannya dengan ngukur kan pada ujungnya kan gini kan kalau kita gak bisa menghindar dari korporasi besar itu kompetensi-kompetensi yaitu ngukur measurement tentang kinerja kontribusi performance dari karyawan Pak apakah ada perubahan sekarang Pak di masa pandemi ini terkait dengan pengukuran atau pertama apakah ada perbedaan terkait dengan apa yang diukur terkait dengan kinerja karyawan dan apakah ada perbedaan tentang cara pengukurannya Pak salah satu hasil apa ya employee satisfaction survey tahun 2018 itu adalah performance management kita itu sangat jelek sekali itu kategorinya merah tahun 2008 2019 kita perbaikin kita mulai coba perbaikin tapi kita tidak bicara mengenai kuantitas eh sorry kita tidak bicara kualitas contoh adalah yang paling gampang adalah kalau kita ngomongin performance management harusnya di bulan Januari ada target setting terus tiga bulan ada review tiga bulan ada review lagi ada mid-year review dan kemudian ada performance surprise jujur sebelum tahun 2019 kita tidak ada saya akuin saja sangat sangat performance managementnya pegadaian sebelum tahun 2018 itu sangat-sangat pegawai negeri banget PNS lah nah tahun 2019 kita lebih baik tahun 2020 ini insya Allah kita sekarang lebih baik kenapa? karena kita sudah betul-betul ukur performance management di tahun 2020 ini dengan action-based kita masih kita tidak menggunakan activity-based costing tidak tapi kita coba dengan action-based aja dulu jadi betul-betul apa yang kita mereka lakukan cash kit-nya link-nya sama lagging lagging indikatornya ada tidak di unit itu dan kemudian ke corporate itu yang sekarang kita jadah artinya against kita punya platform yang sangat sederhana di HCMS kita untuk mengukur itu jadi pertanyaannya tidak ada yang berubah hanya yang berubah sekarang adalah kita mulai benahin antara link sama cash kit-nya ini menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi sama rata-sama rasa tetapi justru sekarang ini adalah sky of the limit jadi siapapun bisa mencapai apa namanya hasil yang lebih tinggi kalau memang dia perform yang lebih tinggi baik terima kasih Pak ini ada pertanyaan yang agak sedikit teknis sebenarnya tapi mungkin ini bagi yang lain ada beberapa industri Pak yang agak kesulitan untuk menggunakan teknologi digital atau bahkan kesulitan untuk membuat karyawannya keluar dari posisi kerjanya jadi misalnya contohnya nih kawan kita nih yang dari perkebunan Pak mayoritas kan karyawannya ada di kebun dan itu juga akses terhadap teknologi digital itu susah layanan internetnya juga susah di sana adopsinya juga rendah sehingga kesulitan untuk bisa mengadopsi beberapa yang tadi Bapak contohkan kemudian contoh yang lain yang di industri nya adalah peleburan aluminium dimana karyawan itu gak boleh dia pindah-pindah itu gak boleh gitu dia harus stay di satu tempat gitu nah untuk situasi-situasi yang kasusis kayak gitu apakah Pak Anung punya saran atau nasihat kami sebenarnya juga berpikir hal yang sama mas kenapa karena teman-teman layanan kami ini kan ada di mana-mana kantor cabang outlet kami ada di di pelosok Merauke sana juga banyak di pelosok di pelosok Jayapura sana juga banyak tapi spirit kami cuma satu bahwa kalau memang mereka punya masalah kalau mereka punya 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 ini punya apa namanya punya kendala bagaimana mengakses dan sebagainya berarti kita perlu bantuan yang paling mudah adalah sekarang bagaimana kita kasih mereka misal equipmentnya dululah sarana-prasarananya lah gitu nah kita lagi mikir kemarin gimana caranya ya itu ya gitu kan kalau orang sekarang misal contoh kemarin kita kalau kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Sivo bayangkan ya outsourcenya pegadian itu ada 18 ribu banyak banget ya buat apa ya gitu kan pasti kaget kalau saya bilang saya kasih tahu bahwa yang paling banyak itu siapa gitu yang paling banyak itu adalah security karena mereka harus jaga kantor pegadian yang ada barang-barang jaminan itu nah bayangkan sekarang kalau kita mensyaratkan mereka kalau pengen jadi security-nya pegadian minimal handphone-nya adalah android ya memang harga handphone android sekarang ada yang 1 juta dan sebagainya nah ini ini yang yang kita akan galakkan memang akhirnya kita bilang kalau gak mampu beli gimana ya karena kita lembaga keuangan non-bank yang kita mungkin bisa memberikan satu kemudahan ya itu akan kita bantu jadi kalau dibilang teman-teman yang ada di plantation di remote dan sebagainya kayaknya sih sarana-prasarana itu menjadi utama ya omong kosong lah kalau kita memaksa mereka untuk menggunakan teknologi G-Mits atau apapun kalau mereka tetap menggunakan handphonenya handphone yang tidak android ataupun ini ya susah lah jadi itu yang juga kita pikirkan masya Allah ini gak terasa ini udah jam setengah empat jadi kita udah 90 menit jalan dan sebenarnya masih banyak yang saya yakin teman-teman pengen diskusikan cuman kalau saya lihat tadi satu persatu saya baca lagi insya Allah yang ditanyakan teman-teman semuanya udah kejawab oleh Pak Anung ya walaupun tadi gak saya bacakan pertanyaannya tapi itu nyambung dengan apapun yang tadi disampaikan oleh Pak Anung gitu ya nah saya ada satu lagi yang ini sebenarnya juga saya temukan fenomena ini di banyak perusahaan Pak di banyak tempat dan saya jadi kepancing ketika tadi Pak Anung menunjukkan berapa banyak sih sebenarnya meeting yang dilakukan di masa pandemi ini ternyata lompatannya luar biasa 35 kali lipat lompatannya gitu sehingga sekarang muncul satu istilah namanya zoom fatigue Pak jadi orang itu udah fatigue dengan zoom meeting atau dengan meeting karena kita meeting itu back to back Pak Anung sendiri tadi cerita dua laptop meeting dua tempat di waktu yang sama sementara kan teorinya kan kita kan gak mungkin bisa dipisah Pak kita bukan multitasker ya pasti itu akan jatuh produktifitasnya ketika kita pindah-pindah dari satu screen ke screen yang lain belum lagi itu ada mental exhaustion yang terjadi apalagi jam satu malam tiba-tiba dipanggil seolah-olah udah gak ada boundaries lagi atasan maunya sendiri itu boleh lah jadi akhirnya itu dijadikan alasan untuk perusahaan untuk memeras karyawan sebagian orang mikir begitu bahkan ini atasan udah gak manusiawi lagi ini gitu perusahaan mentang-mentang ya kita gak bisa lari kalau dulu kita bos datang lari ke kamar mandi Pak atau ke pantry Pak sekarang gak bisa Pak handphone mati diomailin gak diangkat diomailin 15 menit gak dijawab WA-nya itu berarti dia one prestasi nah ada zoom fatigue ada kelelahan yang itu mau gak mau suka gak suka itu sekarang dialami oleh banyak orang Pak di tengah pandemi ini nah apa saran dari Pak Anung untuk bisa ngebantu para leader para inovator disini yang di saat yang sama dia punya challenge tantangan untuk tetap jaga produktivitas bahkan ada sebagian misalnya kayak di Cia sini Pak justru kita manfaatkan momen pandemi ini untuk growth Pak jadi kita justru rekrut new hire kita develop people kita expand services gitu yang otomatis pasti itu melelahkan Pak gitu untung ada teknologi tapi sekali lagi kan dibalik teknologi itu ada manusia Pak yang punya fatigness itu apa usulan atau sarannya Pak well ini yang sebenarnya bagian dari employee well being yang kita jalankan jadi jujur aja kami sekarang kita tidak punya luxurious team yang cukup apa namanya cukup bisa kita andalkan untuk awal ini tapi alhamdulillah kami punya satu luxurious team teman-teman dengan background psikologi untuk awal ini jadi sekarang ini jalur jalur konsultasi dan counseling itu kita buka juga 24 jam jadi kita juga memantau kecepatan kecepatan counseling kecepatan kecepatan konsultasi teman-teman di lapangan itu ke teman-teman dengan background psikologi itu kita kita jalankan dan insyaallah kita juga akan lakukan seminggu sekali kita akan lakukan reminder kepada kita diri kita sendiri maupun kepada orang lain bahwa borderless nah dulu ada buku cekwek bilang borderless organization ya kalau sekarang ini adalah borderless apa namanya working hours gitu ya itu juga kita kita perhatikan makanya kita kita hire kita coba engage dengan beberapa psikolog-psikolog setiap minggu kita lakukan webinar kita lakukan self reminder lah paling gak kepada diri kita bahwa kita sebagai leader juga tidak mentang-mentang tidak mentang-mentang untuk melakukan ini melakukan meeting atau training setiap setiap hari ataupun setiap saat dan sebagainya nah itu self reminder yang kita lakukan nah di satu sisi juga kita juga ingatkan ke para para leader-leader untuk kita kita lagi malah justru akan bikin protokol pengaturan jam meeting gitu kan karena gak sangat tidak masuk akal banget gitu loh kalau saya diundang meeting di tiga tempat gitu kan terus semuanya pakai jimit kalau kalau semuanya pakai jimit kan berarti semuanya harus masuk semua dan dengerin semua telinga cuma dua dan sebagainya jadi lebih lebih fatigue gitu nah artinya kita lagi mencoba untuk membuat satu satu sistem bagaimana kita mengontrol jam meeting ini lebih efektif tapi untuk kesehatan karyawannya bagian daripada employee well being kita engage dengan dengan teman-teman psikologi kita juga berdayakan para lulusan kita gak banyak mas Indra lulusan psikologi kami gak cukup banyak sehingga kita guide mereka lagi kita kasih mereka tools kita kasih mereka FAQ kita kasih ini sehingga mereka yang sekarang ini apa ya kayak employee assistant center-nya itu kita jalankan karena dengan dengan itu mungkin apa namanya karyawan lebih baik gitu wow makasih banget Pak Anung kasih teman-teman Pak Anung terima kasih teman-teman ini ibaratnya kalau kuliah itu satu semester ini waktu 90 banyak banget ya ilmu insight yang kita dapetin dari ngomongin hal yang soft sekali sampai sangat teknis sampai kemudian pengembangan SDM-nya dan wah udah lah saya udah bingung kalau saya harus mereview lagi ini catatan saya udah kebanyakan gak tau lagi dan waktunya juga udah gak ada jadi sekali lagi terima kasih Pak Anung untuk sharing berbagi dan insya Allah ini manfaat banget untuk kita insya Allah